Oke guys balik lagi di channel YouTube gue itu enjoy modifikasi kali ini gue bakal nge-review pelek ring 17 buat PCX ya di sini gue bakal nge-review pelek gue ya yang lagi gue jual juga sih nih ini buat kalian yang minat bisa langsung cap pribadi aja kebanyakan pelek tepselnya dirumah nah disini gue bakal review ya review pelek ring 17 PNP PCX 150 160 bisa ini juga bakal gue jelasin juga untuk si peleknya sendiri ya Nah untuk spek pelek dulu dah spek pelek disini ini gua untuk depannya depan disini gue menggunakan depan disini gue pakai pelek ring 17 jenpe ini jenpe gold ini jenpe gold masih mulus banget mulus banget untuk kru nah tuh nih kita masih mulus untuk jari-jari sendiri disini gue pakai jari-jari TDR ya jari-jari TDR jadi kuat banget kuat banget terus untuk tromel sendiri disini depan gue pakai tromel karisma ya ini pakai tromel karisma cowakan ini cuak bubut rapih nih gua pakai tromel karisma biar dulunya soalnya bekas pelak ABS ya ABS kan pakai adaptor jadi disini gua pakai ini apa namanya dulu bekas adaptor jadi ini pakai tromel karisma biar lebih enak juga pakai disknya sih biasa pakai disk cekung begini nah tuh lebih rapih kalau buatnya mau mau main-main apa ya main-main serseran set pakai gitulah nah ini pelak masih mulus banget masih kayak baru cuma jari-jarinya aja nih sedikit kusam aja nih di auto-solin juga hilang soalnya pelak jarang gue pakai untuk kering sendiri disini ukuran 120 ya depan 120 sebentar kita lock it lagi oh iya bener depan satu ukuran 120 ini ring sendiri ukuran 120 ini masih mulus banget teringnya depan masih mulus banget minusnya cuma lay-lay cuma bintol-bintol aja bekas ganti-ganti bekas ganti ban ya tuh nih tuh cuma pada seperti ini dikit banget itu juga beberapa titik ya untuk band depan sendiri disini pakai band depan ukuran 5090 nah ini bahan depan ukuran 5090 ini tebel banget tuh nih masih tebel banget ini FDR ya dari FDR ini kompes soalnya enggak gok nggak pernah gue pakai jadi ini aja pada nih is nah ini masih tebel mudah banget mulus banget untuk depan sendiri nah kita bakal review bagian belakangnya disini gua PNP di Supra ya untuk belakang sendiri gue PNP di Supra jadi disini gue pakai di Supra PNP di Supra ini buat pelak belakangnya ya yang bakal gua reprie juga nih belakangnya oke kita reprie dulu lagi nah nih tuh bentar nah ini untuk pelak belakangnya belakangnya sama jinpe juga jinpe gold ya jinpe gold ukuran 12 240 deh masih mulus banget ini ukuran 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 140 tuh ukuran 140 ini untuk tromol di sini gue pakai tromol ori pario kzr ya ngeori pario tuh ngeori pario kzr ini kalau yang ori itu seperti ini ada tulisan kzrnya di dalamnya terus disini ada belahannya juga ya mana nah ini di dalam tromol ada belahan seperti ini ori namanya kzr madiin Thailand terus ada lagi yang ori Thailand lagi DTH DTH juga itu ori Thailand tapi dia yang bawaan PC ya yang disininya ini kan tromol pario yang bawaan PC itu udah ada buat bis belakangnya tuh ori PC ori Thailand nya ya kzr ori Thailand nah disini untuk ban sendiri gue pakai 6080 biar nggak terlalu kekecilan kan nih ring masih mulus banget tukering sendiri ini masih mulus banget tom minus banget tuh masih mulus banget ini aja nih tuh seperti biasa seperti kayak yang depan cuman ada bekas ganti-ganti ban aja itu juga beberapa titik terus sama Oh ya ini dia ada yang bingkang ya Nah ini ada yang bingkangnya sedikit ini 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 nih 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 kita lihat ya ini banyak untuk kompes semua udah lama gue pakai tuh ini bingkang deh sedikit ya nggak terlalu ngaruh banget sih ini dipres juga paling Rp20.000 kali Rp20.000an ngepresnya ya ini PNP disupra ini sendiri udah gua kasih lubang ya buat disupra atau adaptor juga masuk nih tapi gua pakai disupra disini PNP nya oke bakal kita pasang aja dulu disupranya sini gua pakai disupra ori ya ini disupra ori nih kalau yang perbedaan ya perbedaan yang ori sama yang KW itu kalau yang ori itu berat banget banget sumpah kalau yang KW itu enteng banget kayak sunstar-sunstar begitu ya beratnya ini berat banget kalau yang orinya atau buat dari besi semua ini dia nih disori ya disori nah bakal kita pasang Hai nah ini disini gua pakai bawat ya bawat depan ini bawat dis depan bisa juga sih dan ini namanya pakai PNP nya gua udah PNP ini ya lu gua bikin derat ukuran 12 nih bisa langsung masuk aja dia nah ini karena kita masukin aja dulu ya Oh iya buat kalian ini buat jari buat ruji sendiri disini gua pakai ruji ini biasa TDR yang harga menengah tapi kualitas bagus banget kalau menurut gua soalnya gua pakai setiap gua ngerakit peleng tuh gua selalu pakai jari-jari pakai TDR mau warna gold jari-jarinya atau warna krum kayak gini tuh gua selalu pakai TDR udah terjamin banget ya enggak terjamin sih hitungannya udah udah biasa banget gua pakai TDR jadi ya kebiasaan aja gitu nah terus buat ini ya buat kalian yang mau pakai ring 17 kalau buat di PCX 160 ya udah jadi udah ada sih videonya cuma gua mau ngejelasin aja sedikit untuk di PCX 160 ya kalau buat di PCX 160 itu kalian harus terus apa nanya eh dalamnya tuh diganjel ya dalamnya diganjel ring satu terus sama di dalam as ya di dalam asnya diganjeling satu terus sama di bracket kaliper ya dudukkan bracket kaliper ke ini ke apa namanya ke haram ya ke haram tuh di ini di ganjel roller satu-satu buat atas satu buat bawah satu biar adil gua memang seperti itu ya di ganjel ya terus buat ininya sendiri apa namanya eh udah cuma seperti itu aja terus buat di depan sendiri kalau selama gua pakai di edisi selama gua pakai si trombol karisma trombol supra itu untuk depan gua jadi enggak ada ganjel ganjel ringnya gua pakai langsung pakai ini apa namanya eh bos bos bosan bit yang sebelah kanan yang panjangnya tuh bos bosan bit yang sebelah kanan dua biji jadi gua pakai kanan kiri gua pakai itu dua-duanya langsung masuk nah si diisi kaliper sendiri kalau kalian pakai kaliper standar ya di ganjel di bracketnya tuh di ganjel dua eh ganjel empat ring empat ring ukuran 12 ya ukuran 12 empat ring atas bawah 44 terus untuk di bos bosan sendiri pakai bos bosan bit yang panjang udah sih cuma segitu doang jadi langsung flok aja jadi enggak ada ganjel ganjel lebih banyak ring itu ya cuma di ganjel ringnya di bagian si bracket aja itu juga bisa di ganjel sama kalian kalian diganti pakai daleman daleman bos bosan pelak depannya nah nih di dalam kelahan eh kalau daleman kelahan ini ini nih pakai itu aja itu kalian enggak usah ganjel ganjel pakai ring lagi cuman pakai itu satu aja langsung bisa patent bisa ngepas nah ini cukup sekian video kali ini jangan lupa like and subscribe yang gak ketinggalan video-video selanjutnya nih buat yang minat untuk pelak ini bisa langsung cat pribadi gua di DM aja di IG gua agnugraha atau enggak langsung di WA gua 0895336073169 langsung aja di cat aja kalau buat yang minat nih gua buka harga 1,3 aja ini tinggal masang aja tinggal kalian pakai di list depan aja gua aja ada sih sebenarnya di depan cuman tinggal tambahin harganya aja buat kalian yang minat bisa langsung pasang di rumah gua atau enggak gua kasih tutorialnya biar lebih enak ya gitu ya ya cukup sekian video kali ini jangan lupa like and subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya Oke see you